Tim Resmo Polsek Semarang Utara menangkap seorang pemulung karena diduga menculik seorang anak berusia 8 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mengajak korban untuk belajar mengaji. Seorang terduga pelaku penculikan diamankan Tim Resmo Polsek Semarang Utara. Pelaku diketahui berinisial San alias Pawiro 64 tahun yang berprofesi sebagai pemulung warga Pandansari, Semarang. Pelaku ditangkap di sebuah rumah warga di kawasan Kelurahan Sawah Besar, Semarang saat bersama korbannya WBA, bocah laki-laki berusia 8 tahun. Oleh petugas, pelaku dan korban dibawa ke Mapolsek Semarang Utara. Suasana Haru sempat mewarnai pertemuan antara korban WBA dengan kedua orang tuanya setelah sempat berpisah selama 12 jam karena dibawa pelaku. Menurut ayah korban, selasa dini hari, sekitar pukul 01.30 dini hari, pelaku datang ke warung makan miliknya di Jalan Hasanuddin dan meminta minum. Kemudian pelaku pergi meninggalkan warung. Namun selang satu jam, pelaku kembali lagi dan meminta karung untuk tempat barang rosoknya. Setelah berbincang dengan pelaku, ayah korban mengaku seperti orang linglung dan tidak bisa mencegah saat pelaku membawa pergi anaknya dan sepeda motor milik kakaknya. Di hadapan petugas, pelaku terus mengelak dan berdali hanya mengajak korban untuk belajar mengaji di pondok pesantren. Oleh orang tua korban, peristiwa tersebut diadukan ke polisi. Polisi yang mencari korban kemudian melakukan pencarian dan menemukan korban bersama pelaku. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut guna mencari motif pelaku. Jadi tadi pagi sekitar pukul 9.30 datang seorang perempuan bernama Kairo Nisah Binti Abdul Rogib yang bersangkutan datang pukul 9.30 melaporkan bahwa anaknya atas lama Wahyu-Bahyu Aji dan juga motornya telah dicuri dan diculik oleh seseorang yang terjadi sekitar pukul 4.00 segini hari. Polisi juga meminta orang tua korban untuk membuat laporan resmi agar petugas kepolisian dapat meneruskan kasus ini. Dari Semarang, Doni Marendra, INews, melaporkan.